Excel. Jadi kamu memang menang dari juara pop TV, juara pop radio, atau diketemukan, atau tiba-tiba ada bakat, atau ketemu orang tentu saja. Jadi gini loh, waktu kecil itu kan saya memang senang nyanyi, jadi kalau di sekolah itu selalu kalau ada perlombaan apa atau apapun, kegiatan apapun, saya bagian jadi penyanyi yang sampai saya di saat itu stasiun TV, dari sekolah dipanggil pun saya jadi penyanyinya. Oh, itu di Bandung itu, di sekolah? Ya, waktu di Bandung, waktu SD ya. Nah, terus karena melihat bakat itu, akhirnya orang tua pikir, panggil pelatih, pelatih nyanyi ke rumah. Nah, akhirnya di situ saya berlatih vokal, berlatih pernafasan, dan pengucapan semuanya, semua deh. Jadi memang dilatih dari orang tua yang kasih backup kamu. Ya, betul. Nah, jadi ini kan diku punya karir, ini kan ada lagu yang terkenal itu apa namanya, yang kaca-kaca itu, apa? Bukit Bukit Bukit. Eh, gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca yang terkenal itu ya. Itu gimana ceritanya? Sebetulnya, yang awal menaikkan nama saya itu bukan gelas-gelas kaca lagi. Oh, bukan gelas kaca. Kaulah segalanya. Bisa nyanyi sedikit, kalau nyanyi segalanya? Eh, kalau lagu Kaulah segalanya... Bisa sedikit, nyanyikan sedikit, ya. Ref nyanyi? Kau, kaulah segalanya, siapapun tergetar memandangmu. Kau, kaulah segalanya, perciptalah indah dari matamu. Adalah pencipta lagu semua ya? Bukan pencipta lagu, producernya. Oh, producernya. Dua-duanya. Ya. Dua-duanya. Jadi, kalau yang pertama, memang dia sengaja datang ke Indonesia karena warga negara Brunei. Warga negara Brunei? Ya. Bikin perusahaan rekaman. Dan saat itu belum ada artisnya. Saat itu artisnya baru saya. Terus kemudian diambil lagi Sofiala Cuba, Nufiakulokaki, Terus Bruri. Ada lagi beberapa lagunya. Tahun berapa itu? Tahun 8, 9, 9, 10. 90 ya? 90 lagi itu lah yang pertama dibukaan buat itu Sayang Bilang Sayang. Sayang Bilang Sayang. Yang akhirnya menjadi bapaknya anak saya. Yang mana? Yang ini? Bukan yang berapa. Wah lololololol. Rame juga ya di sini ya. Bukan rame orang aja. Rame di dapur juga ya. Dari tahun 90 ya? Oh gitu ya. Terus, yang kedua juga adalah produser juga? Enggak. Pak Farhad ya? Yang kedua itu bukan produser, Pengacara sebetulnya. Ya, oh pengacara. Iya betul. Cuma karena mungkin Melihat Orang kenapa bisa gitu Bikin lagu atau Produser-i Dipikir dia juga pengen kali ya. Akhirnya Bikin satu lagu itulah Produser-i Satu lagu itu. Oh, Jadi cuma satu lagu itu. Itu lagu kemarin yang Cinta itu Itu adalah ciptaan dia? Cinta mana ya? Ada, Kamu duet dengan si Anta itu ya? Cinde. Cinde. Lagu Malay? Cinde. Oh bukan Cinta itu. Lagu itu bukan lagu saya sebetulnya. Produksinya mantan. Pak Farhad yang itu? Itu single album. Bukan ciptaan dia juga? Bukan. Itu judulnya Butiran Debu. Butiran Debu. Jadi yang pertama juga bukan Ciptaan Almarhum Bapaknya Naksa ya. Tapi Beliau hanya produser. Sebagai produser ya. Jadi gimana nih ke depannya Nia sekarang? Kan Apa panggilannya Apa namanya Apa Jawa Sunda ya? Ya. Sudah. Janda! Janda! Memang saya orang-orang Itu pancingan itu. Modus itu. Bapak saya orang Jawa. Semarang. Saya orang Ibu saya orang Sunda. Disingkat jadi saya. Jadi sama bilang? Kondisinya sama Seperti saya sekarang. Banyak yang menanti loh ini. Kabarnya. 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 Ada suara-suara burung cicit Katanya. Akan ada Itu ya. Akan ada Sesuatu Something going on gitu. Ada yang dilamar Atau apa Gimana katanya? Oh iya Saya sendiri baru dengar Oh iya Pengusaha batu barang Atau gimana? Aduh Itu udah jadi Hah? Oh memang Itu gosip nih Gosip sampai sini juga ya Itu sini gak ada gosip Gak biasa kan Wartawan biasa Mbak Berarti tidak ada ya Ini dikelirkan Istirahat dulu Istirahat dulu Tidak ada Ternyata enak begini Wiss Tos dulu Tos dulu Satu Jadi wanita Semangat Semangat Jadi wanita harus semangat Oh iya dong Kita gak usah Gak usah Hidup wanita Gak usah galau dengan umur Betul Walaupun umur kita Sudah setengah abad lebih Tetap semangat Tetap merasa Tetap semangat Semangat bilang apa? Ameen Itu ya Modus tuh Jadi gimana Selama di sini puas Gimana kadima Senang Senang juga Senang dong Ini pertama kali kamu ke LA Senang agak Pokoknya senang Bang Bingit Bingit Ini pertama kali ke LA ya Iya Untuk nyanyi Untuk nyanyi ya Teman-teman ini sedikit Bincang-bincang kita Dengan Nia dan Nyati Yang Apa Forever young Masih seperti dulu Amin Amin Waktu saya lihat di TV Waktu saya lihat Waktu masih muda dulu Tetap sama sampai seperti sekarang Amin 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 Berat Pesanku Bihanya Pesanku Rahasianya 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 Hanya makan krep Yang jelas kalau Ada masalah apapun Tidak terlalu dipikir Betul Betul Dilapangkan hati dan pikiran Betul Kalau ada gosipin nah Biarin aja Kalau gosip itu adalah angin lalu, bukan angin lalu itu pahala buat kita amin, berkat buat kita kan? tabungan buat kita nanti amin salaman one, two, three, cut